Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam video saya kali ini saya akan memberikan satu lagi contoh soal beserta jawaban dan cara pengisian C hasil mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan pembelajaran bagi petugas KPPS nanti langsung saja ini soal di TPS 50 Kelurahan dan Bansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ada DPT nya 275 laki-laki 138 perempuan 137 kemudian dalam proses pemungutan suara pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan akpilihnya ada 215 pemilih 108 diantaranya laki-laki dan 107 diantaranya perempuan kemudian pukul 11.00 terdapat pemuda menjadi pemilih pindahan dari Surabaya kemudian pukul 11.30 suami istri pindah dari DPT Tarakan menggunakan hak pilihnya membawa formulir A pindah memilih dan menunjukkan KTP elektroniknya yang sudah berganti menjadi KTP elektronik Kelurahan dan Bansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan sesuai alamat TPS 50 Bansapa kemudian terdapat seorang pemuda terdaftar dalam DPT Budungan menggunakan hak pilihnya kemudian pukul 12.35 seorang mahasiswi pemuli terdaftar dalam DPT Sebatik pindah menggunakan hak pilihnya kemudian pukul 12.45 satu pemilih laki-laki pindah memilih terdaftar dalam DPT Kelurahan Selisun menggunakan hak pilihnya nah Kelurahan Selisun ini masih masuk dalam Kecamatan Nunukan Selatan kemudian menjelang pemungutan suara berakhir ada satu laki-laki masyarakat yang berdomisili di TPS 50 mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih dia datang menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik setempat kemudian di dalam DPT terdapat tiga pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dua diantaranya laki-laki dan satu perempuan kemudian data surat suara surat suara yang diterima masing-masing jenis pemilihan sebanyak 281 ini merupakan jumlah DPT ditambah 2% dari DPT kemudian surat suara yang rusak atau dicoblos dan dikembalikan pemilih untuk PPWP 1, DPR RI 2, DPD 0, DPRD Provinsi 1, DPRD Kabupaten 2 kemudian lanjut ke perolehan suara untuk presiden dan wakil presiden masing-masing mendapat 73 suara serta KPPS menemukan satu surat suara yang dicoblos menggunakan rokok dan dua surat suara yang dicoblos pada kolom dua kali pada kolom yang berbeda jadi intinya ada tiga surat suara tidak sah kemudian DPR RI masing-masing parpol mendapat dua surat suara dan masing-masing caleg mendapat satu surat suara satu suara artinya dalam satu partai karena DPR RI ini ada 10 calon ditambah dua surat suara sah untuk partai berarti 12 masing-masing partai politik kemudian ada lima surat suara yang tidak sah untuk perolehan suara DPR RI masing-masing calon mendapat sembilan suara dan ada 24 calon dan ditemukan lima surat suara tidak sah untuk DPR RI Kaltara suara sah hanya untuk masing-masing satu caleg dalam satu partai ada 12 caleg kemudian ada empat surat suara tidak sah kemudian DPR RI Kabupaten menemukan surat suara hanya untuk masing-masing satu caleg jadi suara partainya tidak ada kemudian ada tiga suara yang tidak sah kemudian sebelum menjawab C hasil dari masing-masing jenis pemilu tentu harus diketahui dulu tentang daerah pemilihan karena ini berkaitan dengan hak surat suara untuk pemilih pindahan PPWP atau pemilu presiden dan wakil presiden dia meliputi seluruh TPS yang ada di Indonesia termasuk di luar negeri karena pemilu untuk presiden dan wakil presiden dia seluruhnya baik itu lintas provinsi bahkan di luar kemudian untuk DPR RI dia daerah pemilihannya provinsi jadi ke manapun ke daerah manapun atau kabupaten manapun kita pindah sepanjang masih masuk dalam provinsi yang sama dia masih masuk dalam satu daerah pemilihan untuk DPR RI kemudian untuk DPR RI ini untuk konteks Kalimantan Utara dia sama dengan DPR RI 5 kabupaten kota sekalimantan utara tentu menjadi beda kalau di provinsi lain seperti di Jawa Barat di Jawa Barat setau saja ada 11 daerah pemilihan untuk DPR RI nya jadi bisa jadi pindah dari satu kota ke kota lain dalam provinsi Jawa Barat bisa jadi berbeda daerah pemilihan untuk DPR RI nya tapi untuk DPR RI nya tetap sama dalam satu provinsi nah kemudian daerah pemilihan untuk Kalimantan Utara provinsi ada 4 dapil pertama Kaltara 1 Kota Tarakan Kaltara 2 Kabupaten Bulungan dan Tanatidung Kalimantan Utara 3 Kabupaten Malinau Kalimantan Utara 4 meliputi Kabupaten Nunukan nah dalam contoh soal ini kita masuk di daerah pemilihan Kalimantan Utara 4 kemudian ada pemilih pindah tadi dari Tarakan kemudian dari Bulungan yang berbeda daerah pemilihan nah kemudian ini petanya Nunukan ada di sini kemudian ada 5 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Utara nah untuk dapil DPRD Kabupaten Nunukan ada 4 dapil Nunukan 1 Nunukan 2 Nunukan 3 dan Nunukan 4 nah contoh TPS tadi dalam soal dia di Kelurahan Mansapa disini masih masuk dalam daerah pemilihan Nunukan 2 kemudian ada pemilih dalam cerita soal pindah memilih dari Kelurahan Selisun nah ini masih masuk dalam 1 dapil dengan Kelurahan Mansapa nah cara menjawab isian C hasil untuk DPT untuk pengguna hak pilih pengguna hak pilihnya laki-laki 108 kemudian perempuannya 107 jumlah 215 kemudian jumlah pemilih pindahan atau DPTB ini 1 laki-laki dari Surabaya dia hanya mendapatkan 1 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden kemudian ada suami istri 1 laki-laki 1 perempuan pindahan dari Tarakan DPT Tarakan tapi pada saat hari pemungutan suara dia mampu menunjukkan KTP elektronik Kelurahan Mansapa sesuai dengan alamat TPS jadi untuk kasus seperti ini dia mendapatkan 5 surat suara mulai dari presiden, DPR, DPD, Provinsi, dan Kabupaten nah berbeda kalau dia KTP-nya masih Tarakan kalau KTP-nya masih Tarakan maka dia hanya mendapatkan 3 surat suara yaitu PPWP, DPR, dan DPD DPRD Provinsinya tidak dapat karena antara Tarakan dengan Nunukan berbeda Dapil dan Kabupaten Kotanya sudah pasti berbeda nah tapi dalam hal ini dia sudah ber KTP Kelurahan Mansapa Kabupaten Nunukan maka dia mendapatkan 5 surat suara kemudian pemilih laki-laki dari DPT pindahan dia mendapatkan 3 surat suara DPT dari Bulungan pindahan dari Bulungan karena Bulungan dan Nunukan berbeda daerah pemilihan untuk DPRD Provinsinya apalagi Kabupatennya kemudian satu pemilih pindahan dari Sebatik dia mendapatkan 4 surat suara mulai dari Presiden, DPR, DPD, dan Provinsi untuk Kabupatennya tidak dapat karena antara Sebatik dengan Nunukan Selatan berbeda daerah pemilihan DPRD Kabupatennya kemudian ada satu laki-laki dari Kelurahan Selisun kecamatan Nunukan Selatan dia mendapatkan 5 surat suara karena antara Selisun dengan Mansapa dia masih masuk dalam satu kecamatan dalam satu daerah pemilihan kemudian ada pemilih DPK satu laki-laki nah untuk C hasil PPP berapa pengguna hak pilihnya pertama DPT-nya ada 215 diantaranya laki-laki 108 perempuan 107 kemudian DPTB-nya karena semua pemilih pindahannya termasuk pengguna hak pilih PPWP maka jumlahnya ada 6 diantaranya laki-laki 4 perempuan 2 kemudian DPK-nya 1 jadi jumlah pengguna hak pilih untuk PPWP ada 222 kemudian data surat suara perolehan suara dan perolehan suara PPWP surat suara yang diterima 281 kemudian yang digunakan 222 yang keliru coblos ada 1 dalam soal tadi kemudian sisa surat suaranya 58 ini pengurangan dari 281 dikurang 222 dikurang 1 sama dengan 58 kemudian perolehan suaranya masing-masing 73 suara kemudian yang tidak sah ada 3 kemudian C hasil untuk DPR RI pengguna DPT-nya sama 215 kemudian yang membedakan adalah jumlah pengguna hak pilih dari DPTB atau pemilih pindahan dia hanya 5 pemilih 3 laki-laki dan 2 perempuan 1 pemilih pindah yang tidak mendapatkan surat suara DPR adalah pemilih pindah dari Surabaya dalam soal tadi kemudian laki-laki untuk DPK 1 laki-laki sehingga jumlah pengguna hak pilih untuk DPR RI hanya 221 kemudian data surat suara dan perolehan suara surat suara yang diterima sama 281 kemudian yang digunakan 221 kemudian surat suara yang rusak atau keliru coblos 2 sehingga sisa surat suaranya yang tidak digunakan ada 58 untuk perolehan suaranya masing-masing parpol dapat suara sah 2 kemudian masing-masing caleg mendapatkan 1 suara kemudian ada 5 surat suara yang tidak sah untuk hasil DPD ini sama karena sama ada pilnya dengan DPR RI dalam konteks Kalimantan Utara maka jumlah pengguna hak pilihnya dia sama 221 kemudian data surat suara dan perolehan suara DPD yang diterima 281 yang digunakan 221 kemudian tidak ada yang rusak atau keliru coblos sehingga sisa surat suara yang tidak digunakan ada 60 surat suara kemudian perolehan suara masing-masing calon mendapatkan 9 suara dan dari 24 calon masing-masing sama dan ditemukan 5 surat suara tidak sah nah untuk DPRD Provinsi disini pengguna DPT sama 215 laki-lakinya untuk pengguna DPTB atau pemilih pindah hanya 4 2 laki-laki dan 2 perempuan jadi pemilih dari Surabaya termasuk pemilih dari bulungan dia tidak mendapatkan surat suara untuk DPRD Provinsi jadi hanya yang apa yang dari sebatik kemudian dari selisun kemudian dari bulungan namun sudah berKTP nunukan yang mendapatkan surat suara jadi pengguna DPT-nya DPT-nya hanya ada 4 kemudian pemilih DPK ada 1 sehingga jumlah pengguna hak pilihnya jumlahnya 220 kemudian data surat suara dan perolehan suara untuk DPRD Provinsi yang diterima ada 281 kemudian yang digunakan 220 kemudian yang rusak atau peluru 21 sehingga sisa surat suara yang tidak digunakan ada 60 kemudian perolehan suaranya masing-masing caleg ada 1 suara ada 1 suara sah sehingga eh dan surat suara tidak sahnya ditemukan ada 4 suara tidak sah kemudian hasil untuk DPRD Kabupaten ini DPT-nya sama 215 kemudian DPTB-nya atau pengguna hak pilih pemilih pindahnya hanya 3 yaitu yang dari pindahan selisun kemudian dari bulungan namun dia sudah berkat TPN Unukan suami istri jadi jumlah 2 laki-laki 1 perempuan total 3 kemudian DPK ada 1 orang sehingga jumlah pengguna hak pilih untuk DPRD Kabupaten hanya 219 kemudian data surat suara dan perolehan suara surat suara yang diterima 281 kemudian yang digunakan 219 yang rusak atau peluru coblos ada 2 sehingga sisa surat suara yang tidak digunakan ada 60 kemudian perolehan suaranya masing-masing jalek 1 kemudian ditemukan surat 3 surat suara tidak sah itu jawaban dari masing-masing jenis baik ini cara pengisian C hasil pertama untuk PPWP ini sama pada hari ini Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 rapat identitas TPS diisi kemudian waktu dimulainya pemungutan suara dimulai sesuai real kapan dimulai pemungutan suaranya sampai berakhir kemudian rapat penghitungan suaranya dimulai kapan ini sesuai real masing-masing jenis pemilu jadi bisa berbeda untuk masing-masing jenis pemilu kemudian di disini dicoret apakah dia masih hari yang sama atau dia hari berikutnya yang paling lambat di tanggal 15 Februari pukul jam pukul 12 siang kemudian masuk ke data pemilih ini 138 laki-laki 137 perempuan total DPT 275 kemudian pengguna hak pilih untuk DPT 108 laki-laki dan 107 perempuan jumlah 215 kemudian pengguna DPTB atau pemilih pindah 4 laki-laki 2 perempuan sehingga jumlah 6 dan DPK hanya 1 sehingga total jumlah pengguna hak pilih ada 222 nah ini harus sama dengan pengguna hak surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah kemudian data penggunaan surat suara yang diterima ada 281 surat suara yang diterima kemudian yang digunakan ada 222 kemudian yang rusak atau keliru coblo 1 sehingga sisa surat suara yang tidak terpakai ada 58 kemudian dalam soal disebutkan ada 3 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 2 diantaranya dan 1 perempuan nah untuk perlehan suaranya ditulis seperti ini dalam utoteli kemudian ditulis dalam bulat-bulat sesuai dengan perolehan suara masing-masing kemudian ditulis dengan tulisan huruf masing-masing pasangan calon kemudian di halaman terakhir data suara sah dan tidak sah yang tidak sahnya ada 3 sehingga jumlah suara sah dan tidak sah ada 222 kemudian ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS beserta dengan saksi kemudian untuk DPR RI nah DPR RI disini sama yang membedakan disini waktu penghitungan suara ini kapan kalau dia setelah dihitung setelah penghitungan suara penghitungan suara PPP maka dia tinggal dilanjutkan saja sampai jam berapa kemudian untuk pengguna data pemilih dan pengguna hak pilih ya yang membedakan hanya DPTB atau pemilih pindah kalau presiden dan wakil presiden ada 6 kalau di DPR RI hanya 5 karena pemilih dari Surabaya yang pindah pemilih dari Surabaya tidak tidak mendapatkan surat suara untuk DPR RI di Kalimantan Utara 3 total pengguna hak pilih untuk DPR RI hanya 221 kemudian data surat suara yang data surat suara yang diterima 281 kemudian yang digunakan 221 kemudian yang rusak atau keliru coblos ada ada 2 sehingga jumlah yang tidak terpakai ada 58 kemudian pemilih disabilitas diisi kemudian untuk perolehan suaranya masing-masing parpol berapa masing-masing caleg berapa jumlah per parpol di bawahnya sini sama untuk parpol parpol lain sampai parpol terakhir ada 18 partai politik kemudian halaman terakhir yaitu data suara sah dan tidak sah jadi total suara sahnya 216 kemudian tidak sahnya ada 5 sehingga jumlah suara sah dan tidak sah ada 221 kemudian ditanda tangan kemudian lanjut ke DPD DPD sama karena DAPIL untuk DPR RI dan DPD sama untuk konteks Kaltara maka dia pengguna hak pilihnya sama 221 nah kemudian yang membedakan di sini tidak ada surat suara rusak atau kelir coblos sehingga jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan ada 60 kemudian perolehan suara ada 24 calon masing-masing mendapatkan 9 suara sah sehingga total untuk suara sah ada 216 kemudian yang tidak sah 5 sehingga total suara sah dan tidak sah ada 221 kemudian lanjut ke DPRD Provinsi disini yang membedakan disini dilanjut saja waktu penghitungan suaranya kemudian yang membedakan disini adalah jumlah pemilik DPTB atau pemilik pindah disini hanya 4 hanya 4 yaitu yang pindahan pindahan dari selisun pindahan dari sebatik dan pindahan dari bulungan namun dia sudah berKTP berKTP nunukan jadi ada 4 kemudian data pengguna hak pilihnya ada 220 kemudian data penggunaan surat suara yang diterima 281 yang digunakan 220 kemudian yang rusak atau keliru cobro 1 sehingga jumlah sisa surat suaranya ada 60 kemudian pemilih disabilitas kemudian perolehan suara masing-masing partai politik jumlahnya disini ada 12 sampai partai politik terakhir kemudian lanjut ke halaman terakhir data seluruh suara sah ada 216 kemudian yang tidak sah ada 4 sehingga total suara sah dan tidak sah ada 220 kemudian terakhir untuk DPRD Kabupaten ini tinggal ditulis waktu pelaksanaan penghitungan suaranya kemudian yang membedakan pada pengguna hak pilih disini hanya 3 jadi yang 3 pemilih pindah ini yaitu yang dari bulungan namun sudah berkat TP Nunukan suami istri laki-laki dan perempuan kemudian 1 pemilih pindah dari selisun yang masih dalam 1 dapil dengan TPS di kelurahan Mansapa sehingga total 3 sehingga jumlah pengguna hak pilihnya hanya 219 lanjut ke data penggunaan surat suara yang diterima 281 yang digunakan 219 ada 2 surat suara yang rusak atau keliru coblos sehingga sisa suara yang tidak digunakan ada 60 kemudian pemilih disabilitas dan perolehan suara diisi seperti ini dari partai pertama sampai partai ke 18 kemudian sama masing-masing caleg mendapatkan 1 kemudian di halaman terakhir jumlah seluruh suara sah 216 kemudian yang tidak sah ada 3 sehingga total suara sah dan tidak sah berjumlah 2 1 9 itu bapak ibu semua contoh soal serta jawaban serta cara pengisian C hasil untuk file-nya akan saya sertakan di link dalam deskripsi semoga bisa bermanfaat sebagai bahan pembelajaran teman-teman KPP semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih